Halo Sound Engineer Indonesia Beberapa waktu yang lalu di Tuban Saya sudah mengupas tentang teknologi Coherent Yang perlu teman-teman ketahui Coherent di sini bukanlah sebatas hanya Coherent Yang ada di dalam speaker Namun demikian kenyataan dalam profesi kita Sebagai seorang Sound Engineer Bahwa Coherent itu pun bisa terjadi Di antara dua puah input channel Yang saling berhubungan bass sekitar dengan kick Itu ada suatu coherensi yang harus teman-teman juga ketahui Nah kali ini saya akan memberikan kepada seluruh Sound Engineer Indonesia Yang ingin membuat loudspeaker Nah ada tiga Coherent yang sudah saya berikan di Tuban Oke yang pertama yaitu Coherent dari Transducer nya Ketika kita membuat satu box speaker Itu sangat mudah sekali untuk mendapatkan kualitas suara yang baik Namun demikian ketika teman-teman ingin membuat dua box Maka akan muncul sebuah pertanyaan Yaitu Transducer Contoh kita ambil Tui Ada low ada high Low yang pertama dengan low yang kedua Apakah sama? Nah kalau tidak sama Teman-teman akan mengikuti yang mana? Nah inilah yang dikatakan Coherent 1 Jadi Coherent 1 Transducer dengan Transducer yang sama frekuensinya Ini harus benar-benar sama Itu adalah Coherent 1 High nya dengan high Itu adalah Coherent 1 ya Jadi antar Transducer itu sendiri Range frekuensi dari Transducer itu sendiri Kita tidak mungkin berkata membuat sebuah desain Yang notabene dia adalah desain 2-way Contoh Maka 12 ini berbeda-beda Tidak mungkin Jelasannya sendiri ya Yang kedua Coherent yang kedua Yaitu Hubungan antara range frekuensi yang berbeda High frekuensi dengan low frekuensi Kita ambil contoh 2-way speaker High dengan low Nah ini memiliki sebuah range tersendiri Range tertentu Ada 2 range frekuensi yang berbeda Range frekuensi high Dan range frekuensi low Nah Kedua range ini ada titik temunya tentu Titik temu itu Sebuah intersection Sebuah irisan Nah irisan ini apakah menghasilkan suara yang baik Ada yang berkata bahwa ini cocok blend Betul Betul sekali Jadi keduanya ini range frekuensi yang berbeda Ketika dipertemukan apakah coherent Nah itu adalah coherent Nah itu adalah coherent dua Maka dari itu teman-teman Harus di dalam membuat sebuah speaker Harus melalui tahap satu Dan tahap dua Tahap satu dan tahap dua Ketika dilalui Minimal sudah masuk Menghasilkan sebuah karya cipta yang bagus Sekarang yang ketiga apa Nah yang ketiga itu coherensi Yang berdasarkan Atau berhubungan dengan coverage area Jadi Kalau misalkan ini speaker ya Menghadap ke samping sana ya Ketika speaker ini dihubungkan dengan speaker yang kedua Maka pertanyaannya Bagaimanakah coverage yang terjadi Kita tidak bisa menyusun sebuah line array speaker Saya ambil contoh line array sebanyak delapan Dimanakah yang far field Atau nembak jauh Dimanakah yang mid field Dimanakah yang front field Atau near field Nah ini sound engineer Indonesia harus ketahui Jadi ketika kita menggabungkan dua box Maka haruslah melakukan sebuah penelitian ulang Haruslah kedua box yang pertama dan kedua Harus coherent Kedua dengan ketiga harus coherent Coherent dengan pengertian coverage area yang sama Dari yang far, mid, sampai ke near field Saya berikan tiga koherensi ini Kepada teman-teman sound engineer Indonesia Satu harapan saya Teman-teman akan menjadi lebih baik lagi Teman-teman akan mampu menghasilkan sebuah karya cipta Sehingga karya cipta itu akan dinikmati Oleh seluruh pecinta sound system di Indonesia Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sound engineer Indonesia Tetap semangat Dan semoga Anda berhasil Di dalam menciptakan karya audio terbaik di Indonesia Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!